hai oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereview kopi asal Malaysia rich boy instant kopi mie klasik ya kemasannya mirip-mirip dengan yang Nescapek klasik ya agak mirip 3 in 1 warna merah seperti ini lanjut kita lihat ke bagian dan belakang di sini ada bagian ramuan komposisinya sugar, nondai, krimer, oil, sodium, kaseinat dan sebagainya oh ini di bawahnya gula krimer, remukan tansu, terus ada natrium kaseinat, pengemulsi pensabil, agen antik kebetulan dan kopi segera kopi instan dan ini versi bahasa Mandarin ya terus di sini ada permainan legacy sudah barcode terus ini dengan 120 ml air panas ya oke terus di sini ada tulisan mesti apa industri Malaysia ya terus ini ada logo halal Malaysia nya Made in Malaysia di sini produksinya ini selangor Malaysia di sini expirednya sekarang saya akan seduh dulu kopi dari rich boy instant kopi mie klasik asal Malaysia ini Oke saya seduh dulu Oke ini sudah saya seduh dari rich boy instant kopi mie klasiknya dan bagaimana dengan hasil seduhannya nah ini adalah hasil seduhan kopinya ya seperti ini bentukannya ya terlihat krim ya tapi tadi 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 sudah saya coba untuk kopinya dan memang ciri khas kopi dari Malaysia itu krimi kopinya kopinya juga cukup berasa dan memang enggak terlalu semanis kopi Indo ya di sini gulanya itu tapi cukup besar juga sih 11,8 ya tapi enggak terlalu manis seperti yang kopi Indonesia ya kalau Malaysia saya lebih ke krimi rata-rata kita coba lagi ya kopi berasa eh seperti krimen juga berasa cukup krimi minumannya dan memang enggak terlalu manis dari yang rich boy ini Oke sekian repi produk kali ini dari rich boy instant kopi mie klasik bagaimana berapa-berapa kalian silahkan sampaikan komentar jempol untuk kalian agar ketinggalan video terbaru dari Tafakur sampai jumpa di repi produk lainnya bye